Kali ini kita akan mengkoordinasi routing antar pelan dengan menggunakan switch layer 3. Oke, kita ambil switch-nya dulu, switch layer 3-nya disini yang ada dalam seri 3.5.60. Kemudian kita ambil 2 PC, PC 0 dan PC 1. Oke, nanti di PC 0 kita gunakan IP 192.10.8.10. 10.1.10.1.24.10. IP GP-nya. IP 192.8.10.1. DNPC 1.192.168.20. 10.1.10.24. GP-nya 192.168.20.1. Ini VLAN 20. Ini kita sambung pakai kabel, PC 0, connect ke fasternet 0.1, sedangkan PC 1, connect ke fasternet 0.2. Kita konfigurasi IP di PC 0 terlebih dahulu. Ini adalah 1. Ini adalah 192.168.10.10.1. Subnet masih ada 255.25.25.25.25.0. Di port gatewaynya 192.168.10.1. Di port gateway nanti ada di switch-nya. Di PC 1 juga kita konfigurasi. IP-nya adalah 192.168.20.1. Subnet mask-nya 255.25.25.25.25.0. Di port gatewaynya 192.168.20.1. Nah, sekarang kita konfigurasi di switch-nya. Di user access kita ketik enable. Masuk ke private access kita ketik konfigurasi terminal. Masuk konfigurasi global. Kita buat VLAN dulu yaitu VLAN 10. Kita kasih namanya keuangan. Dan VLAN 20 kita kasih nama pemasaran. Kita tidak membutuhkan VLAN manajemen yang tidak perlu. Jadi kita buat interface VLAN seluruh. IP address-nya yang IP gateway tadi. VLAN 21.25.25.25.25.25.0. Kemudian interface 920. IP address-nya 1.25.25.25.25.0. Kemudian kita konfigurasi interface VLAN 1. Ini switch plot-nya. Kita ganti mode access. Switch plot-nya. Akses. VLAN 10. 2.25.22.25.25.925.25.25.25.75.25.25.25.0-27.25.25.25.29.24.25.927. formation. UKTI.25.25.25.25. as akses wait out akses VLAN 20 shift nah kita update kan IP routing oke sekarang kita tes kita masuk ke PC0 juga command prompt ping kita cek IP nya dulu IP config 10.1 kita ping IP gateway 1.168.11 ada reply terus sekarang kita ping IP nya PC1 1.168.21 ada reply juga yaitu konfigurasi dengan menggunakan suite layer 3 atau suite multi layer di magazine di magazine terima 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 terima